Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu kembali dengan saya Dr. Sofi Sobat Sehat, ini adalah video saya yang ke 519 Video ini akan menjelaskan tentang Standar Manajemen SDM Kriteria Puskesmas menyelenggarakan pelayanan keselamatan dan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 yang bernomor kriteria 1.3.6 Adapun pokok pikiran dari kriteria Puskesmas menyelenggarakan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja ini adalah A. Pegawai yang bekerja di Puskesmas mempunyai risiko terpapar infeksi yang dapat menimbulkan penyakit akibat kerja Terjadinya kecelakaan kerja terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam pelayanan baik langsung maupun tidak langsung Oleh karena itu, pegawai mempunyai hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan perlindungan terhadap kesehatannya B. Program pemeriksaan kesehatan secara berkala perlu dilakukan sesuai ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Puskesmas Demikian juga dengan pemberian imunisasi Bagi pegawai sesuai dengan hasil identifikasi risiko penyakit infeksi dan program perlindungan pegawai dari penularan penyakit infeksi perlu dilakukan dan dilaporkan jika terjadi paparan Tindak lanjut pelayanan kesehatan dan kaunseling perlu disusun dan diterapkan C. Program K3 juga meliputi promosi kesehatan dan kesejahteraan atau well-being dari pegawai Misalnya, manajemen stres, pola hidup sehat, monitoring beban kerja, keseimbangan kehidupan dan kepuasan kerja serta pencegahan penyakit akibat kerja D. Pegawai juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindak kekerasan yang dilakukan oleh pengguna layanan keluarga pengguna layanan maupun oleh sesama pegawai Program perlindungan pegawai terhadap kekerasan fisik termasuk proses pelapuran tidak lanjut pelayanan kesehatan dan kaunseling perlu disusun dan diterapkan E. Untuk menerapkan program kesehatan dan keselamatan kerja pegawai semua staf harus memahami cara mereka melaporkan cara mereka dirapat dan cara mereka menerima konseling dan tindak lanjut akibat cedera seperti tertusuk jarum atau suntik terpapar penyakit menular memahami identifikasi risiko dan kondisi yang berbahaya di tempat kerja serta masalah-masalah penerapan kesehatan dan keselamatan lainnya program tersebut juga menyediakan pemeriksaan kesehatan pada awal bekerja, imunisasi, dan pemeriksaan preventif secara berkala pengobatan untuk kondisi-kondisi umum yang berhubungan dengan pekerjaan seperti cedera punggung atau cedera yang lebih mendesak f. puskesmas melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil pelaporan pelaksanaan program K3 bagi pegawai pelaksanaan tindak lanjut K3 dapat terintegrasi dengan kegiatan pelayanan kesehatan lainnya yang saling berkaitan g. dalam penyelenggaraan program K3 kepala puskesmas menunjuk petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 yang dalam tata hubungan kerjanya berada di bawah penanggung jawab mutu jika puskesmas tidak memiliki SDM yang memadai petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dapat dirangkap oleh petugas yang bertanggung jawab terhadap program lain misalnya seperti manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK pencegahan dan pengendalian keselamatan pasien atau KP dan lainnya sobat sehat selanjutnya kita akan bahas apa saja elemen penilaian pada kriteria ini A. elemen penilaiannya adalah infeksi atau PPI ditetapkan petugas yang bertanggung jawab terhadap program K3 dan program K3 puskesmas serta dilakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program K3 disini berarti ada regulasi, ada dokumentasi, ada wawancara kemudian yang B dilakukan pemeriksaan kesehatan secara berkala terhadap pegawai untuk menjaga kesehatan pegawai sesuai dengan program yang telah ditetapkan oleh kepala puskesmas disini berarti harus ada regulasi, ada dokumentasi dan siap untuk diwawancarai kemudian C ada program dan pelaksanaan imunisasi bagi pegawai sesuai dengan tingkat risiko dalam pelayanan disini berarti harus disiapkan regulasi, dokumentasi dan siap untuk diwawancarai selanjutnya D apabila ada pegawai yang terpapar penyakit infeksi kekerasan atau cedera akibat kerja dilakukan kaunseling dan tindak lanjutnya berarti disini dibutuhkan ada dokumentasi dan petugas siap untuk diwawancarai oleh surveian demikianlah Sobat Sehat kita telah membahas kriteria puskesmas menyelenggarakan pelayanan keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 kita akan bertemu di video 519 untuk membahas standar 1.4 manajemen fasilitas dan keselamatan kriteria 1.41 di mana disitu harus disusun dan diterapkan program manajemen fasilitas dan keselamatan atau MFK sampai disini dulu ya saya tetap mengundang masukan dari Sobat Sehat silahkan sampaikan di kolom komentar semoga selalu sehat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati